Seorang pengemudi angkutan umum di kota Palopo terpaksa berurusan dengan petugas kepolisian lantaran kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin. Pengemudi angkutan umum tersebut terjaring razia cipta kondisi yang dilaksanakan Polres Palopo di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Warak Selatan. Selain melakukan pemeriksaan surat kelengkapan berkendara dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin bagi pengemudi angkutan umum. Terbukti dari sekian banyak pengemudi yang melakukan tes urin, dua diantaranya positif narkoba. Dalam razia tersebut, petugas juga mengembangkan satu pengendara roda empat yang kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Razia kondisi ini digelar sebagai upaya kepolisian dalam mereduksi aksi kriminalitas jalanan serta mendekat angka peredaran narkoba. Dengan sasaran kasus curat, curas dan curat mor, senjata tajam, miras, serta peredaran narkoba lintas kabupaten kota. Kasat narkoba, Iptu Firman mengatakan saat ini dua pengemudi angkutan umum yang terjaring razia cipta kondisi telah diamankan di Mapol Resporopo guna penyelidikan lebih lanjut. Tadi pada saat kita melakukan operasi paromisi kita melakukan pemeriksaan terhadap sopir-sopir angkutan umum kemudian yang kita curia kita lakukan atas surim dan ada satu orang yang kita periksa dan hasilnya positif. Inisialnya AN, dia sopir angkutan dari Sopeng ke Lutara. Hasil interogasi kita, dia menggunakan narkotika itu terakhir pada hari 5 sore. Tadi ini yang kita mangkan, setelah kita mangkan dari CKP tadi kita bawa ke kores, Satnarkoba, untuk kita lakukan interogasi untuk dilakukan pengembangan dan proses hukum. Putri Carlina mengembarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.